Dominus Nobisco, umat yang terkasih bersama kami di Buletin Kristi Regis, Sabtu 3 Februari 2024 dalam kegiatan Konferensi Wanita Katolik Republik Indonesia ke-6 Cabang Kristus Raja Kota Mobaku Saat ini di belakang saya sedang berlangsung penyampaian materi tentang spiritualitas rohani wanita katolik oleh Pastor Eki Laliho PR sebagai bagian dari rangkaian acara konferensi hari ini Konferensi ini sendiri dimulai dengan perayaan Ekaristi pada pukul 9.00 WIB Perayaan Ekaristi dipersembahkan oleh Pastor Eki Laliho PR, Pastor Paroki Kristus Raja Kota Mobaku dan Pastor Malvin Karundeng PR, Pastor Paroki Santo Andreas Lolak Umat terkasih, setelah perayaan Ekaristi, para peserta diundang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars WKRI sebagai tanda konferensi dimulai Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia Konferensi 6 Ibu Alce Suot menyampaikan laporan Panitia kemudian diikuti sambutan oleh Ketua WKRI Cabang Kristus Raja Kota Mobaku periode 2020-2023 Ibu Eske Pirit Turut hadir juga dalam kegiatan ini, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, Ketua-Ketua Wilayah Rohani, Pemuda Katolik dan DPD WKRI Sulawesi Utara dan Gorontalo Sesudah penyampaian materi oleh Pastor Eki Laliho PR, Konfercap yang dihadiri 59 orang peserta ini secara resmi dibuka oleh Ibu Meiti Rampengan selaku Ketua Presidium WKRI DPD Sulut dan Gorontalo Tahun 2024, Konferensi Jawa ke-6 Ibu Kau Pemuda Terkasi, saat ini saya bersama dengan Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo Ibu Meiti Rampengan Ya Ibu, bagaimana peran serta WKRI di wilayah Sulawesi Utara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Utara ini Baik, terima kasih Sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan sahabat-sahabat hati yang hadir bersama saya Pertama, karena kami kepemimpinan wanita katolik yang ada di Sulawesi Utara yaitu kepemimpinan yang berbentuk kolegial Maksudnya ganda Jadi, kita orang ada tiga Ada anggota Presidium I, Ibu Nelce Eman Ada anggota Presidium II, Ibu Teli Kapo Ada Sekretaris I, Ibu Yulin Mangundap Dan ada Sekretaris II, Ibu Emi Maturbongs Itu yang hadir saat ini Baik Peran kami wanita katolik dalam membangun Indonesia Khususnya Sulawesi Utara dan Gorontalo Sebagai organisasi yang nanti bulan Juni akan merayakan 100 tahun wanita katolik Tentu sudah banyak yang kami buat Khususnya untuk organisasi kami Maupun untuk negara, bangsa Indonesia Dan untuk gereja dan keluarga Mungkin salah satu contoh Dalam hal perekonomian Banyak kami ada kegiatan yaitu Membangun ekonomi rumah tangga Kita mau berorganisasi Kalau kita perekonomian keluarga Somapan Tentu organisasi juga ini akan berhasil Oleh karena itu kami membangun perekonomian keluarga Dimana usaha-usaha dari keluarga Kebutuhan-kebutuhan keluarga Kami mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Ibu-Ibu Agar supaya mereka itu harus menghasilkan sesuatu Untuk membantu ekonomi keluarga Dengan catatan tentunya Mereka berbuat Apa yang ada di sekitar mereka Mungkin ada pisang di kebun Ada ubi Yang mereka olah sebagaimana mestinya Untuk dijual dengan industri-industri yang Bisa menghasilkan uang Yang membantu ekonomi keluarga Membantu masyarakat, gereja, dan bangsa Indonesia Banyak sekali pelatihan Oleh karena itu kami berjejaring Mencari jejaring dengan Contoh dengan Universitas, Unima Untuk memberikan pelatihan kepada kami Bagaimana mengolah bahan mentah Bahan lokal kami Untuk dijual Menjadi produk Yang Produk yang sangat Yang bisa bersaing dengan produk Yang ada di luar daerah Dalam sidang-sidang ini Ada Lima sidang Umat terkasih Kegiatan dilanjutkan Dengan sidang-sidang Yang dipimpin oleh Ibu Heti Umbas Ada pun sidang-sidang Dalam konfercap ini Terbagi menjadi lima Yaitu Sidang pertama Pembacaan tata tertib Serta pengesahan sidang Sidang kedua Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Dalam sidang kedua ini Ibu Nelce Elisabeth Eman Selaku Presidium I WKRI DPD Sulut dan Gorontalo Membubarkan pengurus WKRI Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Periode 2020-2023 Sidang ketiga Penetapan Rencana Kerja Tingkat Cabang Sidang keempat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan DPC Masa Bakti Tahun 2024-2027 Antusias para ibu-ibu terlihat Ketika diadakan pemilihan di sidang keempat ini Sebagai informasi Sebagai informasi Dalam pemilihan ini Setiap ranting memberikan satu suara Sedangkan jumlah ranting WKRI Yang mengikuti pemilihan ini Ada 14 ranting Yang terdiri dari 13 ranting Dari Kota Mubagu Dan satu perwakilan dari ranting Lolak Pantura Telah terpilih dalam sidang keempat ini Pimpinan WKRI Cabang Kristus Raja Masa Bakti Tahun 2024-2027 Ketua Ibu Flaviana Susan Melok Dan Wakil Ketua Ibu Alce Suot Sidang kelima Penanda tanganan dan pembacaan naskah Serah terima jabatan Terima kasih telah menonton Langkah-langkah apa yang akan diambil Ibu Setelah terpilih dan dilantik hari ini Untuk menjawab Menjadi WKRI yang tidak diam Seperti yang disampaikan Pastor Eki Dalam materi tentang spiritualitas tadi Baik, terima kasih Pertama-tama tentunya Saya memberikan ucapan terima kasih Yang sebesar-besarnya Bagi sahabat-sahabat hati Anggota WKRI Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Yang sudah mempercayakan saya Untuk dapat memimpin organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Tentunya langkah awal Yang akan kami lakukan Kami akan melengkapi struktur Lengkap pengurus WKRI Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Periode 2024-2027 Dan yang kedua Ketika struktur lengkap telah terbentuk Program kami Yang akan kami jalankan Yang pertama yaitu Kunjungan kepada Ranting-ranting yang ada di Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Teristimewa Ranting-ranting yang Ada kendala dalam kepengurusannya Dengan harapan tentunya Ketika ada kunjungan Ke ranting-ranting Kami bisa Mendengar kelukesah Kendala-kendala Yang dialami oleh Ranting-ranting Yang ada di Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Dan program kami selanjutnya Untuk menjawab tantangan dari Pastor Pak Roki Agar WKRI itu tidak Diam Kami juga akan melakukan Mulai melakukan persiapan Dalam rangka Ulang tahun WNMita Katolik Republik Indonesia Yang ke-100 Pada bulan Juni nanti Ada beberapa kegiatan yang Telah dirancang oleh Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia Sulawesi Utara Dan itu yang akan kami persiapkan Semoga dengan dukungan Dari ranting-ranting yang ada di Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Organisasi WKRI Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Boleh mulai bergerak Berjalan bersama Untuk menjadi organisasi Yang boleh menjadi teladan Bagi organisasi-organisasi yang Ada di sekitar kita Umat terkasih Dalam konferensi ini juga Diadakan penanda tanganan Pemekaran Presidium yang baru Yaitu Presidium Lolak Sebelumnya Wilayah Lolak Pantura Menjadi wilayah pelayanan WKRI Cabang Kristus Raja Kota Mubagu Dengan diadakan pemekaran ini Maka Presidium Lolak Tercatat sebagai Presidium yang ke-58 Yang ada di wilayah Sulawesi Utara Kegiatan hari ini berakhir Pada pukul 17.00 Wita Dan ditutup dengan doa Oleh Pastor Malvin Karundeng PR Profisiat kepada pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Yang baru terpilih Dari Aula Kristi Regis Saya Linda Lumangkun Bersama kru Komsos CR Yang bertugas menggabarkan Untuk Buletin Kristi Regis Terima kasih Terima kasih Terima kasih.